Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari turnamen mini kasa pelangka jas turnamen 2024 Hari kedua Memainkan babak keempat, babak kelima dan babak keenam Artinya Semua game sudah dimainkan oleh para pemain Pemenangnya adalah Magnus Carlsen kawan Dengan tiga kali kemenangan dan tiga kali remis Di hari kedua kawan Magnus Carlsen ini mendapatkan kemenangan pada game kelima Mengalahkan Amin Basem kawan Dan dua partenya remis melawan Hikaru Nakamura Ataupun juga melawan Visi Anand Nah di babak keempat kawan Para pemain ini memainkan game yang pernah dimainkan oleh Alexander Alekin Melawan Max Yue Di kejuaraan dunia tahun 1935 Pada game ketiga dalam permainan French Defense variasi Winawer Diagramnya seperti ini kawan Nah nanti kita akan ulas dua game ini langsung Amin Basem melawan Hikaru Nakamura Ataupun Viswanathan Anand melawan Magnus Carlsen Nah di game kelima kawan Para pemain ini memainkan diagram permainan yang pernah dimainkan oleh Gary Kasparov Versus Anatoli Karpov di kejuaraan dunia tahun 1987 Di Sevilla Spanyol kawan Pada game terakhir Game terakhir saat itu kawan Merupakan game yang sangat penting bagi Gary Kasparov Untuk mempertahankan gelar kawan Karena di game terakhir itu kawan Skor sementara Anatoli Karpov unggul satu game Jika remis Maka gelar juara akan direbut kembali oleh Anatoli Karpov Tapi sayangnya Anatoli Karpov di game penentu itu kawan Gagal Dia kalah Dengan permainan English Opening yang dimainkan oleh Gary Kasparov Nah permainan ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen Mengalahkan Amin Basem Nakamura remis melawan Viswanathan Anand Nah di game terakhir Babak ke enam kawan para pemain ini Memainkan diagram permainan yang pernah dimainkan oleh Junsi kawan versus Alisa Galia Mova Kemarin juga dua pemain ini Juga dimainkan oleh kedua pemain Dengan variasi atau diagram yang berbeda Junsi ini merupakan juara dunia wanita kawan asal Cina Nah partai ini berlangsung di kejuaraan dunia tahun 1999 Menghadapi International Master asal Rusia kawan Alisa Galia Mova Nah diagram ini dimenangkan oleh Viswanathan Anand Mengalahkan Amin Basem Sedangkan Magnus Carlsen bermain remis melawan Hikaru Nakamura Oke sekarang kita ke papan permainannya kawan Terlebih dahulu kita bahas permainan Viswanathan Anand versus Magnus Carlsen Pada babak keempat Dalam tema permainan French Defense Variasi Winawer Yang pernah dimainkan oleh Alexander Alekhine versus Max Yui Di kejuaraan dunia tahun 1935 kawan Saat itu juara bertahannya adalah Alekhine Nah sebelum ada video kawan Juara dunia bertahan berhak untuk menentukan siapa penantangnya Jadi tidak ada turnamen kandidat kawan saat itu Nah merasa saat itu Alekhine ini tidak ada penantang yang layak kawan Dia menarik Max Yui untuk menjadi penantangnya Padahal saat itu ada nama Bogol Jubov Dimana Bogol Jubov ini kawan Rekod terhadap Max Yui ini bagus Tapi Alekhine tidak mau menghadapi Bogol Jubov Karena merasa Bogol Jubov tidak layak Jadi Alekhine menarik Max Yui yang mempunyai rekod buruk terhadap Bogol Jubov kawan Menjadi penantang untuk mempertahankan gelar juaranya Tapi perkiraan Alekhine untuk mencari penantang yang aman ternyata salah kawan Alekhine kalah oleh Max Yui di kejuaraan dunia tahun 1935 ini tuh Kalah satu game kawan Oke kita tidak terlalu dalam mengenai histori tahun 1935 kawan Nah di posisi inilah kawan Viswanathan Anang ataupun Magnus Carlsen memulai gamenya Kita ulangi lagi sejak langkah awal kawan Tentu French Defense diawali dengan pion E4 Ada pion E6, pion D4, pion D5 Kuda C3 ada gajah B4 variasi Winawer Mungkin kalian yang paham permainan Winawer ini kawan Pasti akan ya tertarik, exciting Mengelihat permainan Winawer kawan Dimana akan menyukuhkan permainan yang sangat liar Dimana disini menteri keluar ke petak G4 Dan menawarkan variasi pion racun kawan Dengan menawarkan pion G7 Setelah benteng G8, menteri H6 Dan berlanjut pion G5 disini kawan Di posisi inilah kawan Para pemain memulai permainan ini Diagram di langkah ke-8 Kita memainkan pion G5 Di era modern Masih ada game-game seperti ini kawan Di level top atas Yanepo yang pernah memainkan diagram seperti ini Melawan Sanan Tsukirov kawan Tahun 2015 yang silam Nah di pertandingan antara Alekin VS Matsuyue kawan Putih melangkah Kuda berkembang ke petak E2 Ini dilakukan juga oleh Anan Kuda G E2 Dan balasan Max Yui saat itu Dengan kuda B berkembang ke petak E7 Tentu kuda putih ini jaga petak D4 Dari ancaman menteri tadi kawan Nah pengembangan kuda berkembang ke petak D7 Dipilih oleh Magnus Carlsen Ataupun Max Yui bertujuan untuk backup kudanya Karena ada potensi gajah ini Menusuk kuda Mengepin kuda terhadap menteri Itulah yang dipilih oleh Magnus Carlsen juga Tapi engine tidak terlalu menyarankan kuda B Berkembang ke petak D7 kawan Memilih untuk membuka permainan Kalau kalian memilih dengan langkah kuda berkembang ke petak C6 ini Memang yang ditakutkan adalah gajah ini kawan Mungkin dengan pion pukul pion terlebih dahulu Ataupun gajah bergerak ke petak G5 Tapi masalahnya juga masih ada penteng Tapi menteri keluar ke petak C4 Disusul dengan langkah kuda ini juga bergerak Untuk praser kuda disini juga Itu yang bisa merepotkan Itulah potensi-potensi di posisi ini Yang bisa menjadi ancaman Bagi kedua belah pihak Magnus Carlsen memilih dengan kuda B Berkembang ke petak D7 Kuda G3 Di posisi ini masih sama kawan Dengan pergerakan langkah-langkah Dari Alexander Alekin versus Max Yui Nah baru disini kawan menteri A5 Pilihan Magnus Carlsen Memilih langkah yang sama Yang pernah dimainkan oleh Yanni Puniachi Saat menghadapi Sanan Sukirov tahun 2015 Di permainan aslinya Antara Alekin versus Max Yui Max Yui memilih dengan langkah benteng kawan Ke petak G6 Nah menteri mundur ke petak E3 Disusul dengan langkah kuda D5 Menteri ambil pion E4 Kuda ambil pion C3 Nah menteri ke petak D3 Kuda kembali ke petak D5 Belanjut dengan langkah gajah E2 Menteri F6 Dan disini ada pion C3 Backup pion kawan Kemudian bagu hantam Ambil balik Dan kuda ke B6 Disusul gajah H5 Benteng G7 Gajah F3 Menteri G6 Menantang pertukaran menteri Blokado oleh gajah Putih menang dalam permainan ini Ataupun Alekin yang menang kawan Oke kembali lagi Ke permainan aslinya Magnus Carlsen Memilih dengan langkah menteri Keluar ke petak A5 Menyerang pion jelas kawan Nah Sanan Sukirov saat menghadapi Iyanepo memilih menterinya Blokado di petak D2 Tapi Anan memilih dengan Gajah D2 Pilihan terkuatnya disini kawan Kemudian disini Menteri A4 Lanjut Magnus Ada pion D Pukul pion C5 Benteng G6 Terlebih dahulu Dari Magnus Menteri GF4 Baru kuda Caplok kembali Pion C5 Permainan Winawer itu Sangat liar kawan Sangat liar sekali Bisa-bisa juga Kedua pemain ini Tidak akan melakukan Rokade Dalam posisi Atau diagram tertentu Nah kemudian Belanjut gajah E2 Lanjut Anan Melepaskan pionnya kawan Yang diincar oleh Magnus dari tadi Persiapan amankan Raja Rokade Magnus ambil Pion C2 Rokade amankan Raja Dan Magnus Melangkah kuda D5 Ancam Menteri untuk Memisahkan koneksi Menteri gajah kawan Anan Melangkah menterinya Kepetak D6 Juga berencana Untuk ambil kuda Ataupun juga Serangan berikutnya Gajah terang Di sini kawan Apa yang mesti Dilakukan oleh hitam Di posisi ini Nanti juga ada Kuda ambil Pion E4 Masih cukup seimbang Permainan kawan Sangat kompleks Sudah di posisi ini Magnus memilih Menteri ambil Gajah D2 Pilihan terbaik kawan Nah Menteri ambil Kuda C5 Pilihan terbaik juga Kalau kalian terburu-buru Untuk meluncurkan Gajah skak kawan Masih ada Kuda D7 Menghindari serangan Ataupun juga Dengan gajah D7 Yang kuat Dengan kuda saja kawan Coba kita simulasikan Dengan kuda Kalau kalian ambil Pion yang disini Untuk ancam menteri Dan Mungkin nanti Melanjutkan Bergerakan kesini kawan Menteri akan mencoba Netralisir Kekuatan Menteri putih Jadi Pilihan terbaiknya Oleh Anan Menteri ambil Kuda C5 Nah Magnus Carlson Balas dengan langkah terbaik juga Kawan Menteri ambil Pion C3 Untuk menantang Pertukaran Menteri kawan Ditolak oleh Anan Gajah C4 Blokade tantangan Dan persiapan juga Ancaman Discover Menteri siap bergerak Kesini mungkin Kawan nanti Predeli Pion Disini juga Kuda juga siap Menyusul Caplok Pion yang ada di Peta E4 Kawan Dan Manuver-manuver Ke ruang gelap Magnus Pertahankan diri Dengan gajah D7 Kontrol ruang terang Kawan Agar tidak ada Gangguan di ruang terang Dan selanjutnya Kuda Caplok Pion E4 Ancam menteri Nah Magnus Menunjukkan Benteng Ambil Pion G2 Scat Raja ambil Kuda GF4 Scat Kalau melangkah Raja ke H1 Ya Scat Mat Kawan Menteri H3 Raja G1 Kuda H3 Scat Mat Menteri G2 Scat Mat Bahaya Anan melangkah Raja ke G1 Kuda mengejarnya Ke petak H3 Scat Maju ke petak G2 Dikejar lagi Oleh kuda Dan Magnus Melakukan langkah-langkah Berulang Dan permainan Beragermis Dengan 3-4 Repetition Move Beragermis Kawan Pada game keempat Kita sekarang Ke permainannya Amin Basem Versus Ikaruna Kamura Dengan posisi yang sama Amin Basem Memilih Pion D Pukul Pion G5 Disini kawan Cukup menarik Kita temui Cara permainan Atau pendekatan Yang berbeda Dan Benteng G6 Terlebih dahulu Oleh Ikaruna Kamura Menteri mundur Ke E3 Dan Menteri A5 Mirip kawan Pergerakan Menteri hitam Yang dilakukan oleh Karuna Kamura Seperti langkahnya Magnus Carlsen Langsung keluarkan Menteri Mengincar Pion G3 Mengincar Pion G5 Mungkin disusul kuda BGD7 Dengan dukungan Kuda nanti Mengincar Pion G ini Kawan Untuk merebut kembali Materi yang dikorbankan Dan sementara tadi Benteng B1 Stockfish lebih menyukai Pengembangan Perwira Sisi Raja Terlebih dahulu Ya Backup Pion-pion ini nanti Manuver-manuver Juga Sesgera mungkin Kawan Tapi memilih dengan Langkah Benteng B1 Mungkin persiapan Nanti Gajah Kuda B Bergembang ke D7 Dan Amin Basim Melanjutkan Pengembangan Kuda ke E2 Coba Backup Pionnya Kawan Karena ada potensi Kuda ini ke D5 Serang Menteri Serang Pion ini juga Jadi kembangkan kuda Ke petak E2 Nakamura Ambil Pion C5 Menggunakan Menteri Menantang pertukaran Diterima kawan Kenapa tidak Menggunakan kuda saja Menteri akan ke petak D4 Jaga Pion Dan kuda Siap bergerak Gajah siap Meluncur juga Kawan Aktif Memilih dengan Menteri Ambil Pion C5 Menantang pertukaran Diterima Ambil balik oleh kuda Kita temui permanen Tanpa Menteri Di langkah ke-13 Kemudian Gajah E3 Serang kuda Ada Pion B6 Backup kuda Buka ruang juga Bagi gajah Untuk bergerak kawan Nah Kuda F4 Serang benteng Benteng mundur ke G8 Gajah B5 Skak Blokade oleh gajah D7 Ambil basen sikat Kuda C5 Terlebih dahulu Untuk memisahkan Pion-pion hitam kawan Ambil balik oleh pion B Belanjut gajah Bukul gajah D7 Skak Ambil balik oleh kuda Nah Rokade Tidak melakukan tusukan kawan Di baris kedua Kenapa? Ya mungkin salah satu opsi Raja naik Koneksikan dua benteng Tapi memilih Amankan Raja Rokade Raja ke E7 Tak perlu Rokade Naik saja Koneksikan dua benteng Pion F3 Pion F3 Pilihan terkuat Disini kawan Atau mungkin dengan Pion A4 Tapi memilih dengan langkah Benteng F1 Serang pion Benteng AB8 Terlebih dahulu Untuk menantang pertukaran Tidak ada tempo Untuk ambil pion ini kawan Karena terjadi pertukaran Benteng Pukul benteng Ambil balik oleh benteng Kalian ambil pion yang disini Ya wassalam kawan Wassalam disini Game over Jadi memilih angkat benteng ke B3 Berharap terjadi pertukaran Nah struktur pionnya Kembali pulih kawan Nah disini Pion F5 Berkuat posisi pionnya Kemudian ada pion F3 Langkah terlambat kawan Tadi ada Raja Bergeser ke peta F1 Untuk menghindari lajur G Mempercepat aktivitas Raja Salah satu bentuk Langkah yang prinsipal Pion F3 Nah disini Kuda F6 kawan Kemudian ada Raja F2 Lanjut amin basem Nakamura dorong Pion E5 Nya ganggu kuda Kuda mundur ke H3 Dilanjut dengan langkah benteng B6 Lanjut Nakamura Idenya sama Untuk kembalikan posisi pionnya Untuk berkoneksi kawan Dicap dengan pion C4 Raja mundur ke F1 Langkah terkuat engine kawan Tapi memilih dengan pion C4 Nah Nakamura melangkah benteng D6 Dua kali langkah yang kurang akurat Dari Nakamura Stockfish menyukai benteng yang dibawah ini Dikeser ke lajur D kawan Tapi Nakamura memilih dengan langkah Benteng D6 Benteng B7 skak Raja naik ke peta E6 Nah sekarang pion G3 Ini untuk mengantisipasi benteng D2 skak Dikuti benteng ambil pion G2 Jadi tak perlu terburu-buru untuk ambil pion yang disini Nakamura pertahankan pion di lajur A dengan benteng A6 Tetap benteng D2 skak yang terkuat kawan Nanti terjadi bagu hantam disini setelah dibolkade Setelah raja ambil balik hitam bisa Dengan langkah pion pukul pion skak ambil balik Nah bisa melanjut kuda G4 untuk serang pion Kalau di backup oleh raja disini bisa melanjutkan dengan pion A5 mungkin kawan Ataupun juga mungkin dengan pion H6 saja untuk menghindari serangan dari benteng-benteng di baris ke-7 ini Itulah jalur kesukaan enjin Tapi memilih dengan benteng A6 juga mengincar pion yang disini kawan Pion F4 Kuda G4 skak Raja ke G2 lindungi pionnya kawan Kepetak G1 yang kuat Tapi memilih ke petak G2 Disini ada benteng D8 Brunner Nakamura Melewatkan langkah atau keunggulannya Dengan langkah benteng ambil pion A3 yang paling kuat kawan Tapi memilih geser benteng untuk kuasai lajur D yang terbuka penuh Disini ada benteng E2 Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain Beda dengan permainannya Vissianan vs Magnus Carlsen Tapi kalkulatan Nakamura menurut enjin masih tinggi kawan Masih di atas 92% Disini kawan Kuda ke G5 Untuk menjaga posisi tetap level Memilih dengan benteng E2 Pertahankan baris keduanya Benteng ambil pion A3 untuk dukungan kuda juga kawan Disini ada kuda G5 skak Raja bergeser ke F6 Ada pion H4 mengikutinya untuk Perkuat posisi kudanya Walaupun cukup kuat dengan dukungan pion Fnya kawan Pion C3 Lepaskan pion di petak C3 kawan Setelah itu kalian punya jalan Geser benteng untuk menusuk pion hitam di lajun A Tapi posisi hitam masih lebih bagus ketimbang putih kawan Disini Amin Basem memilih dengan pion H4 Pion F pukul pion F4 Pion G pukul pion F4 Pion H6 Usir kuda Nah disini ada benteng F7 skak Terlebih dahulu Raja bergeser ke petak G6 Kuda dalam posisi terancam Benteng juga dalam posisi terancam Disini ada pion H5 skak Raja ke H5 Ada kuda ke E6 Untuk perkuat posisi pionnya Dan harus berhati-hati kawan Disini juga ada potensi Nanti benteng serangan disini Cuma raja masih bisa lari kawan Nanti ke ruang terang Apakah benteng terlebih dahulu Untuk batasi lajur G Benteng turun skak Masih butuh banyak tempo Langsung diantisipasi oleh Nakamura Benteng D1 Kuda G7 skak Raja G6 Serang benteng serang kuda Benteng G7 kawan Diikuti kuda E3 skak Raja bergeser ke H2 Nah selanjutnya Kuda ke petak F1 skak Awas kawan Ini ada potensi Pola skak mat kawan Raja bergeser ke G2 Ikuti benteng G3 skak Raja ke H1 Nah skak mat Tak terhentikan sekarang kawan Sudah tak bisa lagi kawan Untuk membuat permainan agak lama Raja ke F2 Kemudian pion E3 skak Terpaksa korban benteng Itulah masalahnya Memilih Raja ke petak H1 Benteng H3 skak Raja G1 Kuda ke E3 Open skak Dan Amin Basem Menyerah Empat langkah berikutnya Skak mat kawan Kalau Raja ke petak F2 Ya satu langkah skak mat Dengan benteng F1 skak mat Kalau disini skaknya Diblokade dengan benteng E1 Nanti juga berikan ruang pergerakan Bagi Raja Benteng pukul benteng skak Raja ke F2 Benteng F1 skak Raja ke E2 kawan Ikuti benteng H2 skak Terus Raja ambil kuda Nah bisa diaksekusi dengan Benteng E1 skak mat Tidak bisa kesini Tidak bisa kesini Tidak bisa kesini Tidak bisa kesini Dan tidak bisa kesini Ada pion Skak matnya disitu Oke itulah kawan Game pada babak keempat Memainkan permainan French Revenge Variasi Winawer Yang pernah dimainkan oleh Alexander Alegin Versus Max Hue Di tahun 1935 Semoga permainan dari para pemain ini Bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Prokatu Sub indo by broth3rmax